Inilah rahasia cara menanam atau budidaya cabai merah keriting di polybag pot agar hasil melimpah. Cabai merah kapsikum annum adalah salah satu jenis sayuran yang berasal dari suku Solana cea dan genus kapsikum. Tanaman cabai merah berasal dari benua Amerika yang beriklim subtropis dan tropis. Cabai merah keriting merupakan salah satu komoditas yang menjajikan. Terkadang pada waktu tertentu harga cabai keriting bisa sangat tinggi. Sehingga tak heran jika banyak orang yang mencoba untuk membudidayakan cabai merah keriting ini. Bagi Anda yang tidak memiliki lahan yang luas, Anda dapat menanam atau budidaya cabai merah ini dalam polybag atau pot tanam. Cara menanam atau budidaya cabai merah keriting di polybag pot 1. Persiapan bibit cabai merah keriting Sebenarnya, biji cabai dapat langsung ditanam tanpa harus disemai terlebih dahulu. Tapi agar bibit dapat diseleksi mana yang baik dan tidak maka perlu dilakukan penyamayan terlebih dahulu. Penyamayan bibit cabai merah keriting ini dapat dilakukan di polybag Bagi, berdengan tanah atau yang lainnya. Media semai yang digunakan yaitu campuran tanah dan pupuk kompos. Jika tempat penyamayan sudah siap, Maka tebar biji benih cabai merah keriting tersebut lalu siram dengan air untuk membasahi tanah dan Tutup menggunakan abu atau tanah Setelah itu, tutup menggunakan karung goni basah selama 3-4 hari Jaga agar karung goni tetap basah dengan menyiraminya dengan air secara berkala Pada hari keempat setelah semai biasanya akan mulai tumbuh tunas dari permukaan tanah Segera buka karung goni dan ganti dengan plastik transparan agar bibit terlindungi dari sinar Matahari dan hujan Setelah berumur 3-4 minggu atau telah memiliki 3-4 helai daun 2. Persiapan tempat dan media tanam Tempat yang digunakan untuk menanam cabai merah keriting dapat berupa polybag berukuran kecil Polybag besar Pot plastik Pot tanah liat Pot semen atau pot keramik atau bisa juga wadah bekas yang sudah tidak terpakai Media tanam yang digunakan untuk menanam cabai merah keriting Dalam pot yaitu campuran tanah Pupuk kandang, kompos, arang sekam, sekam padi serta media tanam lainnya Berikut beberapa contoh komposisi media tanam yang dapat digunakan Campuran kompos dengan tanah dengan perbandingan komposisi 1 2 atau campuran tanah dengan pupuk kandang dengan komposisi 2 1 Sebelum dicampur, semua media tanam diayak terlebih dahulu agar teksturnya halus Saat mencampurkan media tanam, campurkan pula 3 sendok pupuk NPK per polybag tanam Pada bagian bawah polybag atau pot tanam diberi pecahan genteng Sabut kelapa Atau pecahan styrofoam untuk mencegah air menggenangi media tanam pada daerah akar tanaman 3 Cara menanam cabai merah keriting di pot polybag Jika semuanya sudah siap, selanjutnya pindahkan bibit dari media semai ke media tanam Buat lubang tanam pada media tanam di dalam polybag dengan kedalaman sekitar 5-7 cm Ambil bibit beserta tanah di sekitarnya lalu masukkan ke lubang tanam yang telah dibuat 4 Cara merawat cabai dalam polybag pot Berikan 3 sendok NPK pada setiap polybag sebagai pupuk tambahan setiap bulannya Saat cabai sudah mulai berbuah, tambahkan 1 kepal kompos atau pupuk kandang Lakukan pula penyiraman secara teratur yaitu setiap 3 hari sekali Jika matahari terik, penyiraman dilakukan setiap sehari sekali Pabila tanaman cabai sudah tumbuh tinggi maka berikan ajir agar tanaman tumbuh tegak Lakukan perompasan pada tunas muda yang ada di ketiak daun Perompasan dilakukan pada hari ke-20 setelah penanaman Hal ini biasanya dilakukan sampai 3 kali hingga tanaman cabai tumbuh cabang 5. Panen cabai merah keriting Umur panen cabai yang dapat bervariasi Tergantung jenis variates cabai yang dibudidayakan serta lingkungan tempat menanam cabai tersebut Ciri cabai yang siap panen yaitu telah berwarna merah dan masih memiliki garis hijau Waktu pemanenan yang baik yaitu pada pagi atau sore hari Inilah rahasia cara menanam atau budidaya cabai merah keriting di polybag pot agar hasil melimpah Subscribe Terima kasih di Cipta Alami Terima kasih telah menonton